siap pacu bro wah 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 setelah digipla sebagai harbin Z20 copy hull oleh China menjadikan Amerika Serikat harus berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan helikopter angkut medium serbaguna UH-60 Blackhawk wow seperti yang belum lama ini senter diberitakan yakni helikopter besutan Sikorsky ini dikabarkan sukses melakukan terbang perdana guys ya terbang perdana tapi yang ini adalah terbang perdana pada UH-60A Blackhawk Mirawak guys alias terbang tanpa pilot wow namun guys sebelum itu maka alangkah baiknya yang belum berlangganan di channel ini maka ayo berlangganan secara gratis alias tidak ada ruginya kalian untuk berlangganan di channel terhit sejagat raya ini guys yang mana cukup bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama teman pak bro hanya klik tombol subscribe saja maka dengan sendirinya kamu sudah bergabung bersama teman pak bro yang ada di seluruh dunia guys wow serta juga jangan lupa untuk klik logo loncengnya juga ya jangan lupa klik logo loncengnya ya guys supaya kamu akan menjadi yang pertama untuk notifikasi konten terbaru dari pak bro selanjutnya guys wow dan juga jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share ke sosial media lainnya gunanya supaya teman-teman kalian juga tau apa yang sudah kamu tau dari channel ini bro wow guys oke baiklah teman pak bro terima kasih dan selamat bergabung bersama pak bro selamat menonton pacu bro helikopter UH-60 Blackhawk sukses terbang perdana tanpa awak guys dikutip dari jens.com 6 Juni 2019 uji terbang perdana UH-60A tanpa awak ini melibatkan perusahaan lain yaitu Lockheed Martin sebagai pihak pemasok teknologi optional pilot vehicle atau OPV guys pihak Lockheed Martin menyebutkan penerbangan perdana berlangsung pada 29 Mei 2019 di West Palm Beach Florida ini adalah first fall authority fly-by-wire retorfit kit yang dikembangkan oleh Sikorsky dan telah sepenuhnya menghilangkan kontrol penerbangan mekanis dari pesawat kata jurubicara Lockheed Martin guys yang mana situs defensessystem.com pada Mei 2017 yang lalu pernah mengulas tentang rencana Black Hawk UNAMED ini saat itu disebutkan Lockheed Martin dan Sikorsky Innovation recess unit sedang mengimplementasikan sistem kendali helikopter dari tablet beserta kemampuan otonom dan mekanisme keselamatan yang ditingkatkan guys dimana hal ini persisnya telah diungkapkan oleh Chris Van Boeten fight president of Sikorsky Innovation saat itu sistem tablet akan diuji coba sebagai optionally pilot wow tablet ini akan menjembatani interfrag antara manusia dan sistem otonom di helikopter guys dengan teknologi ini maka memungkinkan helikopter terbang merintasi semua elemen dalam berbagai misi yang berbeda ujar Van Boeten kendali pada tablet pertama kali dikembangkan sebagai bagian dari proyek DARPA atau Defense Adventure Research Project Against khususnya pada pengembangan Aircare Labor In Copied Automation System atau ALEAS atau dalam bahasa populernya proyek ini disebut sebagai Click and Fly System guys wow sosok tablet dengan spesifikasi outdoor tersebut dikatakan mempunyai interfax sentuhan dan juga suara serta syarat aplikasi yang dirancang untuk mendukung sistem otonom di helikopternya juga guys dalam prakteknya anda tinggal memasukkan perintah dan memilah semua detail selanjutnya anda dapat menerbangkan sebuah helikopter dengan waktu pelatihan sekitar 10 menit tambah fun yang mana sistem penerbangan tradisional mengharuskan pilot untuk secara langsung menangani kontrol hidrolik menggerakkan kabel dan katrol secara manual untuk mengoperasikan aktuator hidrolik atau listrik di sistem nyirawak pilot di ground control cukup memasukkan perintah penerbangan ke komputer aplikasi kemudian mengoperasikan aktuator hidrolik atau listrik sesuai dengan perintah tersebut perintah pilot diterjemahkan ke dalam sinyal digital bukan ke dalam operasi mekanis nah guys del menghilangkan beberapa perangkat keras teknologi fly by wire yang digunakan pada teknologi ini dapat mengurangi bobot helikopter yang pada akhirnya kecepatan helikopter dapat lebih ditingkatkan dan durasi penerbangan yang lebih lama pengoperasian helikopter ini juga dengan basis semi dan full otomatis membawa implikasi pada keselamatan penerbangan 3.4 kecelakaan pada helikopter disebabkan oleh Controlled Flight into Terrain atau CFIT jadi kami pikir sistem otonomi yang bekerja sama dengan awak dapat menghilangkan sebagian besar kecelakaan itu kata boitin guys wow 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 guys bagaimana menurut kalian tentang helikopter canggih ini helikopter tanpa awal alias terbang sendiri atau di remote control haha wow oke baiklah guys silahkan berikan tanggapan kalian yang positif dan bermanfaat termotivasi guys di kolom komentar di bawah ya guys ingat yang positif guys oke baiklah sekian dari saya terima kasih sudah menonton salam pak bro salam damai pacu bro selamat menikmati